Jika kunjungan Anis ke sejumlah wilayah dinilai terlarang karena ada muatan politis, maka resepsi pernikahan Kaisang Pangarap harus dibatalkan. Loh, kok bisa gitu? Kalian pasti bingung kan dan berpikir Rocky ini sedang mimpi apa hingga bisa ngomong ngawur seperti ini? Alasan dia ngomong seperti itu karena menurut dia, saat resepsi nanti, akan ada aktor politik yang berbondong-bondong mencari momen yang tepat untuk mendapatkan kesan didukung oleh Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Anis sudah melakukan safari politik ke beberapa daerah dan kota, tapi tidak semuanya berjalan mulus. Sebenarnya, menurut saya, ini adalah hal yang biasa saja. Dalam politik, tidak mungkin semuanya mendukung. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak senang. Tapi pendukung Anis suka play victim ketika ada insiden atau masalah yang sebenarnya sepele atau bahkan dibesar-besarkan demi mendapatkan simpati. Misalnya, pencabutan izin ruang publik secara mendadak, insiden telur busuk, hingga protes demo terhadap Anis karena dituding melanggar aturan kampanye. Protes demo terhadap Anis hanya skala kecil, tidak semasif yang dialami Ahok saat didemo pasukan penjual agama yang jumlahnya ratusan ribu. Dia diintimidasi, diancam, dimaki, didemo berjilid-jilid. Anis hanya ditolak oleh sekelompok orang yang jumlahnya tidak seberapa. Tapi bagi pendukungnya, penolakan kecil itu sakitnya setara dengan hidung yang patah karena ditonjok. Salah satunya yang kesal dan geram dengan apa yang dialami Anis saat safari politik adalah Rocky Gerung. Menurut dia, apa yang Anis lakukan bukan hal yang terlarang, karena Anis bukan lagi pejabat publik, melainkan rakyat sipil biasa. Keinginan Anis untuk mempublikasikan dirinya ingin jadi presiden tidak boleh dilarang. Dan yang paling lucu sampai saya sendiri pun terkaget-kaget adalah ketika dia bilang jika kunjungan Anis ke sejumlah wilayah dinilai terlarang karena ada muatan politis, maka resepsi pernikahan Kaisang Pangaret harus dibatalkan. Loh, kok bisa gitu? Kalian pasti bingung kan dan berpikir Rocky ini sedang mimpi apa hingga bisa ngomong ngawur seperti ini. Alasan dia ngomong seperti itu karena menurut dia, saat resepsi nanti, akan ada aktor politik yang berbondong-bondong mencari momen yang tepat untuk mendapatkan kesan didukung oleh Jokowi. Jika Anis tidak boleh berkeliling untuk mengwujudkan mimpinya jadi presiden, maka dia juga menganggap ganjar dan kandidat lain harus juga dilarang supaya tidak ada kesan diskriminatif. Kalau kalian berpikir ada yang tak beres dengan Rocky, maka kalian tidak salah. Baru kali ini saya mendengar ucapan yang sangat tidak masuk akal. Setelah saya mikir sampai berjam-jam, tetap tidak bisa menemukan hubungan antara pernikahan Kaisang dengan safari politik Anis. Safari politik Anis adalah bagian dari strategi politik untuk mengenalkan Anis ke publik. Kalau dalam dunia marketing, Anis ibarat produk yang sedang dipromosikan lewat roadshow untuk menciptakan awareness. Sedangkan pernikahan Kaisang, ya memang pernikahan. Ini urusan pribadi dan privat dan tidak bisa dimirip-miripkan dengan politik. Saya kira Rocky Gerung makin kesini makin kacau kualitas pemikirannya. Katanya akademisi cerdas. Berwawasan dengan pemilihan kalimat-kalimat yang bikin pusing biar terkesan pintar. Nyatanya hal simpel seperti ini saja bisa ngawur di luar nalar. Selain itu, Rocky Gerung ternyata juga mendapat undangan dari pernikahan Kaisang. Tapi dia bilang tidak akan hadir karena di hari yang sama, dia duluan mendapatkan undangan untuk hadir di acara maulid nabi. Sebagai informasi tambahan, Rijal Ramli dan Surya Palo juga tidak akan hadir. Untuk Surya Palo, katanya sedang berobat ke Jerman. Sakit apa, kita tidak tahu. Tapi untuk Rijal Ramli, katanya ada acara di Riau. Lucunya lagi, Rijal Ramli memberitakan ketidakhadirannya di media sosial yang menurut saya tidak etis dan sok pamer. Akan lebih bijak kalau dia memberitakan ini langsung ke yang bersangkutan, bukan pamer di media sosial. Memangnya surat undangan disebarkan lewat media sosial juga? Kan enggak? Bukan cuma itu saja, Rocky juga bilang Anies sengaja diundang di acara pernikahan Kaisang agar Presiden Jokowi tidak terlihat seperti pendendam. Karena kalau benar-benar tidak diundang, pasti publik bilang Pak Jokowi benar-benar dendam. Ini juga aneh, ngapain Jokowi dendam? Justru dalam acara pernikahan tidak boleh ada emosi dan dendam, karena pernikahan itu acara sakral dan merupakan hari bahagia bagi kedua pihak. Lagipula, Anies juga mengundang Jokowi saat pernikahan putrinya pada Juli lalu. Wajar kalau Jokowi mengundang Anies. Masa Anies juga dibilang terpaksa mengundang Jokowi agar tidak kelihatan seperti pendendam karena pernah dipecah sebagai menteri? Aneh kan? Mungkin ada baiknya Rocky Gerung diangkat sebagai juru bicara tunggal atau ketua tim pemenangan Anies jika nantinya Anies benar-benar resmi dicapreskan. Rocky sudah cukup memenuhi syarat sebagai pendukung Anies karena sudah melewati level membabi buta. Anies ditolak itu wajar. Nanti kalau Ganjar misalnya resmi diusung sebagai capres, dia juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dari lawan politiknya. Itu hal yang wajar asalkan masih dalam batas normal. Yang tidak normal itu misalnya, Ahok didemo berjilid-jilid, diancam dibunuh, diintimidasi, jenazah pendukungnya tidak akan disolatkan. Jarod juga pernah dihadang saat mau masuk ke masjid. Mereka juga berhak jadi pemimpin DKI, tapi dihajar dengan cara-cara yang busuk. Mereka tidak merasakan atmosfer demokrasi yang sehat melalui adu gagasan. Yang mereka dapatkan adalah serangan berbau sara. Begitu juga dengan Jokowi. Saat kampanye juga sering kena fitnah dan kampanye hitam. Hawks berjamur di mana-mana seperti virus yang berkembang biak di luar kendali. Bahkan keluarganya jadi korban fitnah. Bapaknya Cina lah, keluarganya PKI lah. Jokowi bersikap biasa saja dan tidak berkuar-kuar sampai mewek. Paling hanya klarifikasi untuk meluruskan fitnah tersebut. Lalu di mana Rokki gerung saat itu? Apakah dia mengecam? Seperti halnya dia mengecam penolakan terhadap Anis saat ini? Hanya orang aneh yang membesar-besarkan masalah sepilih. Lebih parahnya lagi mengaikkan dengan pernikahan. Kalau tidak kuat mental silahkan mundur saja. Kalau disentil sedikit saja langsung teriak kesakitan. Bagaimana mau mengurus masalah negara? Apa Rokki tidak melihat jumlah pendemo Anis di Aceh dan Makassar? Cuma belasan orang. Bukan ribuan apalagi puluhan ribu orang. Baru didemo belasan orang saja, serasa didemo 7 juta orang. Mental apaan itu? Kalau mau play victim, jangan pakai cara yang sama seperti mantan presiden prihatin dan mangkrak. Itu sudah basi dan masyarakat sudah bosen. Katanya cerdas. Pakai cara yang baru dan lebih keren dikit kenapa sih? Anis mau diangkat derajatnya lewat playing victim pun sia-sia saja. Hanya orang tak punya prestasi yang mau dipoles dengan narasi murahan. Ibarat tak bisa meraih ranking 1 di kelas, lalu bikin tudingan kalau siswa peringkat 1 membuli dirinya. Kalah ya kalah aja. Tak usah dipoles dengan jurus basi dan murahan. Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.